Bapak Ibu, Adik-Adik, Saudara-saudari, para Sahabat Yesus di Paroke Santai Yosak Dari dan Stasi Santo Tomas Seyegan dan juga para Sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak Maha Kuasa perkenankanlah umatmu selalu berjaga sambil menantikan kedatangan Putramu semoga kami dengarkan nasihat penyelamat kami sehingga pada saat ia datang kami dapat menyongsongnya dengan pelita menyala dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa, Amin Para Sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matthew 11 ayat 16-19 Yesus berkata kepada orang banyak Dengan apakah kanku umpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya Kami meniup seruling bagimu tetapi kalian tidak menari Kami menyanyikan kidung duka tetapi kalian tidak berkabung Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum Dan mereka berkata, ia kerasukan setan Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum dan mereka berkata Lihatlah seorang pelahap dan peminum Sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya Demikianlah Injil Tuhan kita Terbujilah Kristus Saudara-saudariku yang terkasih Kiranya Sabda Tuhan yang kita dengarkan Yang menjadi dasar dari belajar ilmu sejati dari Sabda Tuhan Yesus Mengingatkan kita semua bahwa Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Sebagai sebuah kritikan terhadap manusia itu Sudah berlangsung dari dulu Bahkan sejak awal Masai Bahwa manusia itu memiliki karakter yang susah untuk diberitahu Atau susah ditunjukkan Mana jalan yang sesungguhnya Karena manusia memiliki pemikiran sendiri Manusia memiliki semacam keyakinan sendiri Sehingga sampai akhirnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa Angkatan ini seperti halnya angkatan yang bebal Yang tidak mau melaksanakan apa yang sebenarnya Diberikan sebagai tuntunan Bahkan sampai Tuhan Yesus juga di dalam cerita tadi mengatakan Kalau Yohanes membaptis datang tidak makan dan minum lalu kamu mengatakan atau kita mengatakan manusia Oh Yohanes itu adalah seorang yang kerasukan setan Sementara Tuhan Yesus yang datang Lalu makan dan minum Lalu makan dan minum disebut juga Oh dia temannya orang berdosa Pelahap dan peminum Berarti tidak pernah ada yang tepat Untuk yang dimaksud oleh manusia-manusia itu Saudara-saudariku sekarang ini juga Dunianya masih saja sama Karena setiap orang pasti punya keinginannya sendiri-sendiri Punya pendapatnya sendiri-sendiri Ya sama halnya misalnya Kita itu berhadapan dengan banyak hal yang sebenarnya tidak penting-penting amat gitu loh Tetapi ada di dalam dunia ini Misalnya Kalau di dalam misalnya di jalan ya Motor dengan Kena pot yang Suaranya nyaring Itu tujuannya untuk apa Kalau sebenarnya memang suaranya tidak nyaring gitu loh Aneh kan Tetapi kalau diberitahu Ya mereka gak tahu alasannya Tapi tetap saja Sama halnya Orang kena tilang misalnya Karena dia merasa Bahwa dirinya itu Memiliki teman pejabat Lalu mengatakan Wah nanti aku bilang sama pejabat itu Temanku yang pejabat atau saudaraku Padahal dia Dia itu salah Karena dia Melanggar peraturan Tetapi tetap saja dia Bebal Tidak mau Mengaku salah Dan itu Banyak hal Contohnya Dalam hal-hal kecil Di hidup kita sehari-hari pun Demikian Mungkin saya juga termasuk salah satunya Orang yang keras kepala Dan bebar Karena Jika demikian halnya Ya akan kacau dunia ini Karena Apa ya Maksudnya Kacau nya itu Disini memiliki kebenaran Disana memiliki kebenaran Dan mereka saling mempertahankan Kebenaran masing-masing Versinya sendiri-sendiri Dan ketika diberitahu Ya tetap tidak Mau Nah saudara-saudariku Kiranya Ini menjadi Pengingat bagi kita semua Bahwa memang karakter manusia itu Dari dulu Seperti itu Dan Selalu saja Mereka yang terpilih Mereka yang Akhirnya boleh Untuk Mencecap kebenaran Itu adalah mereka yang taat Taat dalam arti Bukan taat buda Tetapi taat Yang Memahami Taat yang Mau Terlibat Taat yang Mau mencari Sehingga tidak lagi Kepentingan diri sendiri Namun Kepentingan Tuhan Bukan juga Golongan Bukan juga Afiliasi Partai politik Dan sebagainya Bukan Tetapi Ini demi Kemanusiaan Ini demi Keadilan Demi nilai-nilai Kebaikan Nah seperti itu Saudara-saudariku Jangan sampai lalu Seperti yang Disampaikan Atau Di Ungkapkan oleh Para dalang itu Lalu kita Dikritik Kalau dalam Bahasa Jawa itu Angeltem Mentuturanmu Angeltem Mentuturanmu Artinya itu Memang susah Kita diberitahu Dan itu Ternyata Juga dari dulu Nah saudara-saudariku Marilah kita Mohon berkat Tuhan Supaya bisa Kita menjadi pendengar Yang baik Dan juga Pemaham yang Cakap Dalam arti Mengentaui yang benar Dan akhirnya Pelaksana Yang setia Kita mohon berkat Tuhan Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada Bapak Sekarang selalu Dan panjang Sekarang berat Amin Ya Yesus Jadikanlah hati kami Seperti hatimu Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Kita semua hidup kita Karya-karya kita Perjuangan kita Untuk Senantiasa Mau taat kepada Tuhan Setia kepadanya Dan tekun melaksanakan Karya-karya kebaikan Sabdanya sendiri Senantiasa dibimbing Dilindungi Berkatilah yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Karya-karya-karya-karya-karya